Polres Gowal melakukan revitalisasi situs budaya di makam Syekh Yusuf dan makam Sultan Hasanuddin dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-77 Bayanggara. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Setiobudi, Mumpuni Harso pun berkunjung ke dua lokasi tersebut untuk meninjau revitalisasi situs budaya tersebut pada Kamis 22 Juni. Kapolda Sulawesi Selatan mengatakan revitalisasi situs budaya ini dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Bayanggara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Sayyid Zulfadli yang kini sudah terhubung bersama kami. Selakan rekaan Sayyid. Terima kasih. Di mana Polres Gowal sebelumnya telah melakukan revitalisasi situs budaya di dua makam pahlawan nasional yakni Syekh Yusuf dan Sultan Hasanuddin. Rokasinya berada di Kecamatan Soproku, Komponen, Pak Sopres Selatan. Di mana revitalisasi ini menurut Kapolda Sulawesi itu merupakan rangkaian dalam rangka memperingati hari Bayanggara yang ke-77. Sehingga sebagai bentuk kepedulian Polri, maka jajaran kepolisian baik itu Polres di wilayah Sulawesi Selatan melakukan seringkan kegiatan termasuk revitalisasi situs budaya bersegara di Kabupaten Goa ini. Dan revitalisasinya berupa cet dan beberapa tembok-tembok yang mulai kudar cetnya kembali di cet ulang oleh personil Polres Goa. Selain itu, Kapolda Sulawesi juga saat meninjau kedua lokasi tersebut membagikan sembako kepada warga sekitar yang kurang mampu. Selain itu, hatinya juga memberikan bantuan kursi dan tempat sampah di dua lokasi tersebut. Demikian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rekan Syed atas loparan Anda dan Tribunar Sewartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Sulawesi berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini, Kapolda Sulawesi melaksanakan agenda terkait dengan rangkaian kegiatan hari Bayanggara ke-77. Salah satunya adalah revitalisasi budaya dan agama. Hari ini kita berada di makam Sultan Hasanuddin. Ini merupakan salah satu jagad budaya yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan hari ini ada tiga kegiatan yang ada di Sulawesi Selatan. Yaitu yang pertama, Makam Budaya Tipunegoro. Makam Tipunegoro. Kemudian yang kedua, Sultan Syed Yusuf. Kemudian yang ketiga, Sultan Hasanuddin. Dan kita memaksanakan kegiatan selain renovasi hal-hal yang terkait dengan pembangunan, mungkin ada pengerjaan cet-cet, kemudian ada yang kurang, yang sudah pudar. Ini kita memaksanakan untuk kegiatan ini. Kemudian kita juga memberikan bahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.